Intro Saya berada di kawasan Bromo untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini. Menjadi ayah yang baik adalah sebuah tantangan zaman ini. Karena zaman ini zaman di mana banyak anak-anak itu kehilangan figur ayah. Anak tanpa figur ayah. Lalu bagaimana menjadi anak, menjadi ayah yang baik? Seandainya kita pernah terlanjur tidak baik. Terlanjur menghajar anak, menyiksa anak. Nah, saya ingin istri saya menyampaikan terlebih dahulu dari sudut pandang seorang wanita apabila seorang ayah pernah berlaku kasar kepada anaknya. Tidak ada seorang ayah yang sempurna. Nah, namun sekalipun ayah melakukan kesalahan, hal itu bisa dihapus memori anak dengan meminta maaf dan melakukan hal-hal yang baik, menabur kebaikan, terus menabur kebaikan sehingga memori-memori yang jelek di otak anak bisa terhapus dengan kenangan-kenangan yang indah bersama ayahnya. Ayah yang berani minta maaf. Ini kunci utama ya, kalau ayah sudah pernah melukai si anak dengan tempeleng, tendang, kasar. Wah, saya pernah ketemu seorang ayah yang benar-benar penyiksa gitu ya. Karena dia mau warisi dari orang tuanya, orang tuanya mau warisi dari kakeknya. Sehingga dia memang tidak punya pengalaman menjadi ayah yang baik. Anaknya nakal, dia ikat kakinya, dia gantung terbalik. Ini mungkin kayak sinetron atau film, tapi ini nyata gitu ya. Nah, mungkin atau juga tidak kekejaman sebesar itu. Kesalahan yang kecil saja, kalau sudah melukai hati si anak, maka seorang ayah harus berani dengan jiwa besar berkata kepada anaknya, Maafkan saya nak, kalau perlu ajak pergi berdua ke tempat yang lain. Ya, tempat yang sepi, ke puncak gunung, kemana. Dalam situasi yang sangat personal tadi, maka ayah minta maaf dengan sungguh-sungguh nak. Papa mau bicara dengan kamu. Wah, pembicaraan yang serius. Papa sadar, Papa sudah salah. Papa pernah bukul kamu, Papa pernah mati kamu. Kalau perlu disebutkan terperinci. Dan dengan ini, Papa menyadari bahwa itu sebuah kesalahan. Maafkan Papa. Wah, ini kayak main drama. Tapi memang kadang-kadang hidup ini perlu seperti itu. Apa? Untuk menciptakan momentum bahwa anaknya menerima pengakuan maaf dari seorang ayah. Ayah tidak akan kehilangan wibawa dengan minta maaf. Sebaliknya, anaknya akan menghormati, menghargai ayahnya yang memiliki jiwa besar. Kalau sudah terlanjur, pernah melukai hati anak-anak, maka ada cara yaitu berbuat baik kepada anak lebih banyak lagi. Karena ujung-ujungnya anak ini punya otak, ada memori. Kalau dia kenang ayahnya, wah ayah pukul, ayah tendang, ayah marah. Nah, ini berapa kali? Misalnya 100 kali, kalau Anda sadar, maka yang sudah terjadi, ya sudah. Otak kita tidak punya fungsi delete. Semua yang terjadi menjadi memori kehidupan untuk penghakiman pada akhir jaman nanti, waktu kita mati nanti. Tapi kita bisa menambah file sebanyak-banyaknya dengan file-file kebaikan. Jadi berhenti menyesali apa yang pernah dilakukan. Segera melangkah saja dengan berbuat baik kepada anak. Ada waktu untuk mereka, waktu bersama-sama, waktu liburan. Pergi mancing, nonton di rumah, bercanda, ya memuji kebaikannya. Dengan terus menimpa dengan file-file kebaikan. Maka file-file yang jelek ini paling tidak tergeser. Atau jumlahnya sedikit, lebih banyak file baiknya. Nah itu maka saya percaya tidak mudah, tapi pasti bisa untuk membangun kembali sebuah hubungan yang telah rusak. Tidak ada ayah yang sempurna. Saya pun pernah melakukan kesalahan. Saya pernah tampar anak saya, gitu ya. Ya mungkin saudara atau orang lain melakukan itu lebih sering. Tapi mari kita berhenti. Berhenti menyesali yang pernah kita lakukan. Dan berhenti melakukan kesalahan yang pernah kita lakukan. Karena memang kita ini lahir tanpa pengalaman, ya. Kita mewarisi dari orang tua, dari nenek, kakek, dari atas, leluhur. Yang memang mendidik dengan kekerasan. Tapi kita stop kekerasan. Lalu kita mencoba untuk menjadi ayah yang lebih baik lagi. Saya percaya bahwa anak-anak pun akan melihat perubahan itu. Ketika anak melihat perubahan, mereka melihat usaha dari siang ayah untuk menjadi ayah yang lebih baik lagi. Percaya saya, mereka pun akan berusaha menjadi anak yang lebih baik lagi. Wah, maka muncullah keluarga. Ayah lebih baik, ibu lebih baik, anak lebih baik. Itulah keluarga dengan spirit of excellence. Yang bergerak menuju kebahagiaan, menuju kesempurnaan, menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Dan menghasilkan generasi baru yang luar biasa. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kawasan Gunung Bromo. Salam dasyat, luar biasa. Terima kasih telah menonton!